Karena Seteno Panto dihukum, bukan karena Presiden yang menyuruh menghukumkan. Bahwa beliau pernah dipanggil dan dimarahi oleh Bapak Presiden dengan alasan meneruskan penyidikan kasus Seteno Panto. Hebo kan? Hebo sekali. Orang istana menyatakan tidak pernah terjadwal itu. Iya kan? Lalu Pak Watik sendiri yang katanya hadir disitu mengambil langkah netral. Lupa kejadiannya. Nah, kemarin Bapak Presiden itu mengatakan buat apa diteruskan wacana ini? Topak Seteno Panto sudah dihukum berat 15 tahun. Kan begitu kan? Nah, kalau mengikuti jalan pikiran Bapak Presiden bahwa toh Pak Seteno Panto sudah dihukum, itu belum tuntas menjawab keraguan. Karena Seteno Panto dihukum bukan karena Presiden yang menyuruh menghukumkan. Tapi itu proses hukum sesuai prosedur yang dilakukan KPK. Sementara yang disowal oleh publik, pernyataan Pak Agus bahwa dia dipanggil dan dimarahi. Jadi, disitu ya. Kalau lah Anda bertanya pada saya, apakah ada kemungkinan seperti yang saya tulis di Kompas itu, Pak Jokowi memang punya motif melindungi Seteno Panto. Kita tidak bisa secara eksak mengatakan begitu. Tapi kita coba rangkai kejadian ke belakang. Pada tanggal 17 Mei 2015, Seteno Panto itu terpilih dalam Munaslu Partai Golkar di Bali. Itu 2015 ya. Kemudian, beberapa hari setelah terpilih sebagai Ketua Umum, Seteno Panto langsung mengatakan, Partai Golkar dibawa kepimpinannya, mendukung Pak Jokowi menjadi Presiden periode kedua. Nah, coba lihat ya. Itu kan Pak Jokowi baru dua tahun menjadi Presiden. Dan hubungan dengan PDIP, Ibu Merwati itu sudah mulai ada ganjalan kan. Karena kasus Rini, Menteri BUMN. Nah, tiba-tiba ada partai besar. Ingat ya, Golkar itu partai besar, bukan partai pelengkap penderita lho. Yang langsung memencolongkan beliau kan. Nah, selama ini kan partainya beliau, partai utamanya kan PDIP. Tapi, ada ganjalan sudah di situ. Ya, tentu saja beliau gembira kan. Ya kan? Nah. Kedua, benang merah yang orang bisa kait-kaitkan adalah Sudirman Said. Yang juga mengaku, bertemu Presiden, dan Presiden ketika itu suara tinggi menyual langkahnya Sudirman Said membawa Sinteno Panto ke Mahkamah Etika DPR dengan kasus permintaan Papa minta saham di prepot. Lalu, tidak lama kemudian, Sudirman Said kena resapel kan. Kalau publik menarik benang ini ke belakang, ini bisa jadi memang. Artinya, sah-sah saja publik berkesimpulan, oh, mungkin ada motif memang. Bapak Presiden kita melindungi siapa? Pak Sinteno Panto dengan dua rentetan kejadian ke belakang ini kan. pertanyaan hukumnya adalah lantas gimana? Ya, baik pengakuan Pak Sudirman Said maupun pengakuan Pak Agus Seraharjo itu adalah pengakuan sepihakan butuh pendalaman lebih jauh. Terutama kebenaran cerita itu. Tetapi, jangan lupa cerita seperti ini masuk rana politik kan? Bisa saja para politisi membawa kasus ini ke DPR untuk interpelasi. Nah, bisa saja. Karena itu rana politik. Dan itu adalah hak DPR anggota Dewan untuk menggunakan hak interpelasinya, hak bertanya. Nah, kalau itu terjadi akan riu perpolitikan kita ini. Kedua, saya ingin tekankan juga tentu Anda bertanya ke saya apakah ada kemungkinan Pak Sudirman Said dan Pak Agus Seraharjo ya menyatakan sesuatu yang tidak benar? Kalau Anda tanya saya begitu maka dengan mengetahui siapa Pak Sudirman Said Pak Sudirman belum memiliki kecanggihan dan keterampilan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Karena prinsip beliau itu adalah kejujuran. Dia tidak terlatih menyatakan sesuatu secara tidak benar. Kalau Pak Agus sama. Saya pernah bertemu dengan atasannya waktu dia di Bapak Penas dia adalah kepala Biro yang menengani pengadaan katanya sangat jujur. Dan lagian ketika dia dipanggil oleh Presiden seorang diri dia beritahu koleganya setelah itu kan itulah Alex Marwata itulah Saucitumora kedua orang ini sama-sama lempeng lurus ya jadi saya sangat percaya sama dengan saya percayanya Pak Agus mengemukakan sesuatu lantas kemudian Anda mungkin bertanya lagi kan apa motifnya Pak Agus melempar ini saya tidak melihat ada motif politik tidak sama sekali saya melihat ada kecanggihan dari seorang jurnalis yang bernama Rosi yang nasilalahi menemukan narasumber yang tepat segi momentum dan tepat sebagai tema dan dia mampu mencecar pertanyaan kepada Pak Agus lantas Pak Agus memberikan jawaban jadi sungguh-sungguh saya tidak melihat ada motif politik di belakang pengakuan itu saya Nitya Anissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati